Intro Berikutnya DPRD Bacermasin meminta pemberita kota melalui dinas terkait rutin menggelar operasi pasar terkait minyak goreng. Untuk itu komisi 2 DPRD Bacermasin memastikan akan mengawal kebijakan minyak goreng satu harga tersebut. Menyusul berlaku di pasar modern atau retail, kini kebijakan satu harga minyak goreng mulai dijalankan di pasar tradisional. Diketahui harga minyak goreng di pasar modern ditetapkan Rp14.000 per liter, sedangkan di pasar tradisional minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liter. Supaya harga minyak goreng di pasaran bisa mengikuti imbauan presiden tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bacermasin Bambang Yanto Permono meminta adanya kegiatan rutin dari instansi terkait. Tujuannya agar harga minyak goreng di pasaran tetap terkendali. Selain itu dinas terkait juga rutin melaksanakan kampanye atau sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke berbagai pasar tradisional. Aturan keluar hari ini langsung diberlakukan, makanya perlu bersabar masyarakat dengan adanya pasar murah oleh pemerintah ini paling tidak akan bisa membantu. Harapan kita program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah disosialisasikan, di melewati media dan segala macam, penyelahhan secara langsung, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Memang kita tidak bisa memaksa, pemerintah daerah pun tidak bisa memaksa juga secara keseluruhan. Jadi harapannya ya mudah-mudahan, karena ini sudah pemberlakuan yang sudah diterapkan dari pusat, ke depannya kan bisa jalan. Justru itu, ini kan lagi melakukan pendataan. Ya mudah-mudahan kalau bisa pemerintah melaksanakan operasi pasar tiap hari ya syukur Alhamdulillah. Bahkan lebih efektif itu untuk menanggulangi pada saat ini lah, karena yang kita dengar itu bukan banyak masing. Hampir seluruh Indonesia, kondisi minyak ini lagi langka. Ya mungkin ya tergantung siaset para daerahnya lah untuk mengimplementasikan instruksi dari Pak Presiden tersebut. Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalsal ini memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terkait kebijakan satu harga minyak goreng tersebut. Bambang juga memaklumi jika para pedagang di pasar tradisional masih belum bisa menerapkan harga sesuai kebijakan itu. Mengingat pedagang sudah membeli lebih dulu dengan harga mahal. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung menjual sesuai harga yang ditetapkan sehingga kebijakan ini belum bisa dipaksakan.